Pesawat yang dikendalikan dengan remote control Pesawat ini bisa terbang di atas ketinggian 600 meter Pesawat terbuat dari bahan dasar piropok Dilengkapi dengan sensor pendukung seperti GPS, inertial measurement unit, altimeter, biometrik, dan lain-lain Sehingga membuat pesawat ini memiliki kumpulan daya jangkau, jarak, dan ketinggian terbang Pesawat ini diprogram untuk dapat terbang secara otomatis tanpa dikendalikan oleh manusia Dapat dipantah menggunakan laptop karena terhubung dengan signal light Remote control hanya digunakan untuk take off dan landing Anji, peraktif pesawat tanpa awak ini, menyatakan awal dari pertama membuat pesawat terbang tanpa awak ini Merupakan hobi dan akhirnya berhasil membuat pesawat tanpa awak yang dikendalikan secara otomatis Dari awal dari pertama saya itu hanya sekadar hobi air modeling kan Jarak terbangnya terbatas sekitar 500 hingga 1 kilometer saja kan Dari situ saya main-main-main kan Saya terpikir untuk membuat sebuah pesawat kan Drone kan yang bisa dikendalikan sendiri autopilot Itu langsung ke satelit kan Pesawat ini juga bisa digunakan untuk mapping kan Untuk supi, karutlah, kebakaran hutan kan Hingga saat ini Andi berhasil menciptakan 9 unit pesawat tanpa awak dan terjual sebanyak 3 unit Untuk proses pembuatan, Andi menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyiapkan 1 unit pesawat Pesawat buatan Andi ini diminati instansi pemerintahan maupun swasta untuk pemetaan desa maupun pemantauan kahutlah Dari Bungkali Seriau, Ahmad Islan melaporkan